Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Hayanis? Kembali lagi bersama saya Kali ini saya mau membuat Kue yang super super Legit manis dan gurih Yaitu kue sengkulun Yuk kita simak Proses pembuatannya Disini siapkan 400 gram tepung ketan putih 400 gram kelapa setengah tua Lalu 300 gram gula pasir Vanili bubuk Garam sekitar Setengah sendok teh Lalu siapkan untuk pewarnanya Pasta pandan dan pasta stroberi Untuk langkah yang pertama Disini kita campurkan Semua bahan-bahannya Tepung ketan putih, gula pasir Garam dan vanili bubuk Diaduk dulu Biar tercampur merata Setelah itu bisa kita Tambahkan Kelapanya Ini saya pakai Kelapa Setengah tua Kelapanya juga itu Minta di parutnya Yang parut kasar Jadi nanti ketika Pembuatan sengkulun itu Teksturnya menjadi bagus Ini kita aduk-aduk terus Hingga benar-benar Tercampur merata Nah Setelah Diaduk-aduk Bisa kita Menggunakan tangan ya Pakai sarung tangan plastik Jadi Tidak perlu Ditekan-tekan Biar nanti Bentuk dan teksturnya Seperti ini ya Kemudian Kita bagi menjadi Tiga Untuk dua bagiannya itu Cukup sedikit aja ya Nanti Satu bagian itu Kita tinggalkan Menjadi warna putih Dan Lebihnya Itu kita Kasih Warna Makanan Nah untuk sekarang Disini Yang mau saya kasih Itu Pasta pandan Nanti untuk lapisan yang Paling atas ya Jadi kita mau Bikin tiga warna Ini Dicampurkan Hingga Merata Nah Bentuknya seperti ini Warnanya cantik Ya Bisa kita sisihkan Terlebih dahulu Nah Untuk yang Agak banyak Yang adonan agak banyak Bisa kita Tambahkan Pasta Strawberry Nah Kalau misalnya nanti Warnanya kurang cerah Bisa teman-teman Tambahkan Dengan Pewarna Merah cabai Ya Jadi warnanya cantik Seperti ini Di Ini ya Apa sih namanya Dibuyar-buyarin tuh Jadi gak terlalu Menggumpal Nah disini Saya menggunakan Loyang Puding ya Diolesi Terlebih dahulu Dengan Minyak goreng Setelah itu Bisa kita Masukkan Yang berwarna Merah Untuk teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa Di subscribe Video saya Jangan lupa Di like ya Mudah-mudahan Teman-teman suka Jangan lupa Kasih komentar Biar makin rame Ini channel saya Terima kasih Nah Selanjutnya Kita kasih Lapisan Yang berwarna putih Ya Cukup sedikit aja Nah ini nanti Jangan terlalu Ditekan ya Teman-teman ya Biar nanti Matangnya itu Insya Allah Merata Sampai Kedalam-dalam Selanjutnya Kita kasih yang Rasa pandan Atau Pewarna hijau Ya Jadi Saya mau Bikin motifnya Warnanya Seperti Semangka ya Warna Merah Putih Dan hijau Nah ini Cukup Diratakan saja Tidak perlu Terlalu Ditekan-tekan Ya Siap Untuk kita Kukus Nah ini Bisa kita Kukus Sekitar 45 menit Sampai Satu jam Ya Jadi Insya Allah Matangnya Merata Ini dia Sudah jadi Tuh Lihat Masya Allah Cantik ya Rasanya juga Benar-benar Bikin nagih Mirip-mirip Gitu deh Sama Rasa Wingko Cuman ini Versi Dikukusnya Ya Beda nama aja Kalau ini Namanya Sengkulun Ya Bisa dibilang Ini salah satu Kue khas Betawi ya Tuh Lihat Masya Allah Mantap Pokoknya Nah ini Saya coba Karena tadi Ada lebihan Saya cetak Di cetakan Kecil ya Tuh Lihat Matangnya Benar-benar Rata Matang Kedalam-dalam Legit Manis Dan Gurihnya Itu Pas Anak-anak Dan orang tua Semuanya Pada suka Terima kasih Telah menonton Video saya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi